Dewi Sartika, lahir di Bandung, tanggal 4 Desember tahun 1884, dan meninggal di Tasik Malaya, tanggal 2 September tahun 1947. Pada umur 62 tahun, dia adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita, diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia tahun 1966. Dewi Sartika, dilahirkan di keluarga Priyayi Sunda, Nyi Raden Raja Permas, dengan Raden Somanagara. Meskipun bertentangan dengan adat waktu itu, ayah ibunya bersikukuh. Menyekolahkan Dewi Sartika di sekolah Belanda. Setelah ayahnya wafat, Dewi Sartika, diasuh oleh pamannya kakak dari ibunya, yang menjadi patih di Cicalengka. Oleh pamannya itu, dia mendapatkan pengetahuan, mengenai kebudayaan Sunda, sementara wawasan kebudayaan barat, didapatkannya dari seorang nyonya, asisten residen, berkebangsaan Belanda. Sedari kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat pendidik, dan kegigihan untuk meraih kemajuan. Sambil bermain di belakang gedung kepatian, beliau sering memperagakan praktik di sekolah. Belajar baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatian. Papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan genting dijadikannya sebagai alat bantu belajar. Waktu itu, Dewi Sartika baru berumur sekitar 10 tahun. Ketika Cicalengka digemparkan oleh kemampuan baca tulis dan beberapa patah kata dalam bahasa Belanda yang ditunjukkan oleh anak-anak pembantu kepatian. Gempar, karena waktu itu belum ada anak, apalagi anak rakyat jelata, yang memiliki kemampuan seperti itu. dan diajarkan oleh seorang anak perempuan. Setelah remaja, Dewi Sartika kembali lagi kepada ibunya di Bandung. Ciwanya yang telah dewasa semakin menggiringnya untuk mewujudkan cita-citanya. Hal ini didorong pula oleh pamannya, Bupati Martanagara, yang memang memiliki keinginan yang sama. Tetapi, meski keinginan yang sama dimiliki oleh pamannya, tidak menjadikannya serta merta, dapat mewujudkan cita-citanya, adat yang mengekang kaum wanita. Pada waktu itu, membuat pamannya mengalami kesulitan, dan khawatir. Namun, karena kegigihan semangatnya, yang tak pernah surut, akhirnya Dewi Sartika bisa meyakinkan pamannya, dan diizinkan mendirikan sekolah untuk perempuan. Tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Agah Suryawinata. Beliau mempunyai visi dan cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika, guru di sekolah Karang Pamjulang, yang waktu itu merupakan sekolah latihan. Guru Sejak 1902, Dewi Sartika sudah merintis pendidikan bagi kaum perempuan. Di sebuah ruangan kecil, di belakang rumah ibunya di Bandung, Dewi Sartika mengajar di hadapan anggota keluarganya yang perempuan, merenda, memasak, jahit-menjahit, membaca, menulis, dan sebagainya. Menjadi materi pelajaran saat itu. Usai berkonsultasi dengan Bupati R.A. Martenagara, pada tanggal 16 Januari tahun 1904, Dewi Sartika membuka sekolah istri atau sekolah perempuan pertama se-Hindia Belanda. Tenaga pengajarnya tiga orang, Dewi Sartika dibantu dua saudara, misalnya, Nyonya Purwa, dan Nyi, Uwit. Murid-murid angkatan pertamanya, terdiri dari 20 orang, menggunakan ruangan pendopo Kabupaten Bandung. Setahun kemudian, tahun 1905, sekolahnya menambah kelas, sehingga kemudian pindah, ke Jalan Ciguriang, ke Boncau. Lokasi baru ini dibeli Dewi Sartika, dengan uang tabungan pribadinya, serta bantuan dana pribadi dari Bupati Bandung. Lulusan pertama keluar pada tahun 1909. Bahasa Sunda bisa lebih memenuhi syarat kelengkapan sekolah formal. Pada tahun-tahun berikutnya, di beberapa wilayah Pasundan, bermunculan beberapa sekolah istri, terutama, yang dikelola oleh perempuan-perempuan Sunda, yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Pada tahun 1912, sudah berdiri sembilan sekolah istri di, kota-kota kabupaten, setengah dari seluruh kota kabupaten sepasundan. Memasuki usia ke-10, tahun 1914, nama sekolahnya, diganti menjadi sekolah keutamaan istri atau sekolah keutamaan perempuan. Kota-kota kabupaten wilayah Pasundan, yang belum memiliki sekolah keutamaan istri, tinggal tiga atau empat kota. Semangat ini menyeberang ke Bukit Tinggi, di mana sekolah keutamaan istri, didirikan oleh Encik Ramasaleh. Seluruh wilayah Pasundan, lengkap memiliki sekolah keutamaan istri di tiap kota kabupatennya. Pada tahun 1920, ditambah beberapa, yang berdiri di kota kewedanaan. Bulan September tahun 1929, Dewi Sartika, mengadakan peringatan pendirian sekolahnya yang telah berumur 25 tahun, yang kemudian berganti nama menjadi Sakola Raden Dewi, atas jasanya dalam bidang ini. Dewi Sartika, dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Dewi Sartika, meninggal tanggal 11 September tahun 1947, di Tasik Malaya, dan dimakamkan dengan suatu upacara pemakaman sederhana. Di pemakaman Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam, tiga tahun kemudian dimakamkan kembali di Kompleks Pemakaman Bupati Bandung, di Jalan Karanganya, Kabupaten Bandung.